Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya di hari ini Oke guys mudah-mudahan sehat walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Untuk mengukur motor 1 pas Kabel 3 Untuk menentukan Yang mana kapasitor Dan yang mana nanti powernya ya Teman-teman Ini sudah saya siapkan alat ukurnya Saya sudah set di ohm meter Rencananya motor ini buat mesin cuci pengeringnya Kebetulan kemarin saya sudah beli Akan saya coba Tapi saya ukur dulu Untuk memastikan Mana yang Buat kapasitor Mana yang power Oke ya teman-teman Kita langsung aja Cek Berapa nilainya Saya coba dulu Untuk warna Biru Sama Coklat Eh abu-abu ya Teman-teman Perhatikan Di Alat ukurnya ini Sampai jumpa di 69 sampai 70-an lah ya teman-teman jadi yang warna biru sama yang abu-abu itu nilainya 70-an oke saya akan coba ukur yang satunya lagi yang biru sama yang putih 143 Ohm biru sama putih ya teman-teman biru sama putih nilainya Hai 100 Hai 146, ya 146 poin Oh iya nggak stabil ya teman-teman Hai maksimalnya sampai 146 Oke sekarang saya coba yang putih sama yang abu-abu Hai pisaran 216 sampai maksimal 200 217-an lah Hai nah konstannya di 216,5 ya teman-teman Oke berarti yang putih sama abu-abu ini ini nantinya buat powernya ya teman-teman karena nilai tahanannya lebih besar Hai jadi kuning sama biru itu untuk ke kapasitor hai 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 nilainya yang tadi biru sama putih itu 155 yang perlu diperhatikan untuk nanti pemasangannya itu kenapa si kapasitor itu harus nilainya tidak boleh lebih besar nanti buat ke powernya ya teman-teman pastikan lagi jadi putih sama abu-abu itu ema kuning pisaran 2, 182 untuk yang putih biru 182 oke ya teman-teman sekarang saya akan coba biru kita ulang lagi berjelas biru sama abu-abu nilainya berapa untuk memastikan 73 ya teman-teman oke jadi abu-abu ini abu-abu ya teman-teman abu-abu sama putih ini buat ke powernya nah yang putih ini diparalel ke kapasitor yang satunya lagi yang warna biru oke ya teman-teman mudah-mudahan bisa dimengerti pemaparan video saya ini sekali lagi saya terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati